Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi ini sikap moral Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sekarang sudah terjawab lewat TWK ini. Di mana sebagian atau 75 orang sekarang menjadi 51 itu, itu salah satu pilar-pilar utama yang selama ini bukan hanya sektor penindakan, tetapi juga sektor pencegahan melalui bank dan sebagainya. Dan itu aspek hulu. Jadi KPK itu integratif antara pencegahan yang maksimal dengan penindakan yang maksimal. Ini membahayakan koruptor-koruptor, mesin-mesin koruptor yang ingin berlaga pada pemilu 2024. Makanya satu-satunya lembaga itu yang harus dibersihkan adalah KPK itu sendiri. Dan kesimpulannya, secara kelembagaan sudah dilemahkan. Tidaknya dilemahkan, tapi dilumpuhkan lewat undang-undang revisi itu. Kemudian yang kedua, masih ada sisa-sisa SDM-nya. Itu pun juga dilumpuhkan dengan atas nama Pantasila. Siapa pengkhianat Pantasila itu? Siapa penesta Pantasila itu? Sebaliknya, siapa pengamal Pantasila itu? Bukankah teman-teman lintas agama di KPK yang selama ini bekerja dengan sangat tertib, sangat disiplin, dan prima, unggul integritasnya? Sekuritasnya. Baik. Pak Bushro, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pak Hendrik, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini, atas nama Pantasila. Kami akan kembali setelah pariwara.